Goodbye, goodbye, saatnya kita merpisah Goodbye, goodbye So say, Geronimo, say, Geronimo, say, Geronimo, say, Geronimo Heyo, what's up, gengs? Kembali lagi dengan Gokomo, Riki Gue Dewi Targubi Dikatakan, putus Kali ini, gengs, kita akan ketemu dengan klien baru kita, namanya Bobby Iya, kita ada janjian di tempat, di cafe ini, dia mau stand-up komedi kita semua ya? Iya, dia ini adalah seorang stand-up komedi dan dia ini mau open mic di cafe ini Yaudah, kalau begitu, kita langsung masuk ke dalam cafe ini dan cari tahu di mana keberadanya si Bobby Biar kita bisa ngobrol-ngobrol dengan si Bobby Disitu, waktu gue ngeliat si Bobby-nya lagi open mic Tapi di sini pertama kali gue perhatikan adalah stylenya dia, gengs Gue ngerasa kayak, ya oke mungkin itu seleranya dia, tapi gue kayak rada kurang gimana gitu Kalau ini, ini namanya kick-kick Dan setelah si Bobby ini selesai open mic di cafe tersebut Tiba-tiba ceweknya pun langsung narik dia ke tempat yang sepi dari cafe tersebut Itu kok dia marah-marah sih, kenapa? Nggak, nggak, gue nggak ngasih juga, gue nggak tahu juga Kayaknya lagi ada masalah juga sih, kamu berwati kayak gini Apa ngamu-ngamu sih? Kok dia tinggalin? Gue sama Koma sempat bingung banget disitu, gengs Karena kita itu baru mau mulai pengintayan Kita belum ketemu juga sama Bobby-nya Kita belum tahu masalah jelasnya seperti apa Setelah kita bisa memastikan si Megha ini pergi meninggalkan si Bobby di cafe itu Barulah gue sama Damita pun langsung menyusulkan si Bobby Halo, Bobby ya? Halo Damita, cewek lo kenapa sih? Mal, mal, ikutin ceweknya, mal, ikutin ceweknya, mal, itu cewek lo ya? Kenapa tiba-tiba ada cewek lo disini sih? Tahu, udah, kayaknya lagi support Tapi kok, nggak tahu tiba-tiba marah Dan gue sama Koma langsung nanya sama dia sebenarnya ada masalah apa Yang dia marah-marahin apa? Soalnya, tugasnya belum selesai Tapi, itu, katanya tuh aku lebih penting yang stand up daripada tugas Tugasnya, tugasnya lo atau tugasnya dia? Tugasnya dia, jadi lo yang ngerjain tugas kuliah dia Iya Aduh, gue tuh udah cukup sering lumayan nerima klien yang selalu ditindas geng sama pacarnya Dan disuruh kerjain tugas sama pacarnya Dan ini menurut gue udah keterlaluan banget sih Nah, dulu sebenarnya dia tuh nggak kayak gitu Terus? Semenjak dia itu ikut gabung modern dance, jadi nggak tahu anak gitu Juli tuh, dia tuh selalu support aku pas aku lagi stand up, awal-awal lagi stand up Dia tuh selalu support aku, terus Coba-coba kenapa ini dia tuh malah jatuhnya tuh kayak gina Katanya style kamu tuh katrol, style kamu tuh cukup gitu Nah, disini kita terus mengulik permasalahan si Bobby sama si Mega Tentang apa aja permasalahan dia dengan si Mega Gue, gue kan sepertanyaan sama lo ini Style-nya lo ini adalah style-nya lo pada saat lo lagi open mic atau emang keseharian lo? Ya, sebenarnya ini cuma buat open memang Oh, buat open mic ke barat ini kan seharian lo nggak support diri? Kenapa? Gue dapat kabar, gue tadi lihat nih si cewek keluar kan Nah, terus? Tentang ada jemput sama cowok gitu deh Eh, serius siapa? Naing mobil atau naing motor? Naing motor, naing motor Yang ikutin cowok itu siapa? Ya, udah ikutin sekarang lo Udah ada, ya udah, ya udah Oke, ya udah, lu sekarang kalau lo naik ke mobil kita, kita langsung ikutin cowok lo Karena kita pengen tahu siapa cowok yang ngeput cowok lo barusan Lih, lu nggak harus juga kanya nih, langsung sendiri Dan akhirnya kita pun langsung buru-buru masuk ke mobil supaya kita bisa langsung ikutin Mega Nah, gue bingung nih sama lo, Sob gitu loh Tadi gue bilang kalau cewek lo ini dijemput sama cowok Dia pergi ninggalin lo dan dijemput sama cowok Tapi lo nya diem aja gitu loh Emang lo nggak sakit hati cewek lo ninggalin lo terus dijemput sama cowok? Nggak tahu juga kan tuh cowok siapa? Tapi itu udah biasa sih sebenernya Hah? Biasa? Jadi cewek lo sering dijemput-jemput cowok nggak jelas gitu biasa? Iya, tapi Udah sering dong? Sering, tapi aku nggak tahu seberapa tahun mukanya orang itu kali bilang Dan lo nggak pernah nanya sama cewek lo yang jemput dia itu siapa? Katanya sih, cuman... Oke, ini lo emang percayaan sama dia atau takut sama dia? Takut, takut buat kehilangan dia gitu Jadi lo takut kehilangan dia tuh, lo percaya aja dengan semua omongan dia ke lo gitu Nggak apa sih lo? Ya pantes dia tuh dijajah sama semega Anaknya kelamar-kelamar bangan dan nggak bisa bersikap apapun Nggak, lo kenapa sih gitu? Eh, udah, lo laki doang gitu loh Laki gitu loh, ngapain kalau lo kayak gini Ya udah, lo nyanyi dijajah gitu Kalau lo kayak gini juga kita mau bantu ya karena sikap lo juga yang salah gitu loh Keliatannya si Bobby ini emang nggak bisa banget untuk bersikap bisa jauh lebih baik gengs Dan akhirnya sana Kita pun ngikutin terus si Mega ini Kita ngikutin dia dan ternyata dia itu di drop di mall gengs Tata semal sih, emang dia lagi ada di sini Sein location-nya juga itu nih, diberi semal Ini kan bener kan? Ini location-nya di sini sih Mall, mall, monitor mall Oke, nah, lo ngeliat si Mega itu kemana masuk ke dalam mall ini? Ini sebenernya kasih kabar ke gue, dia tuh udah masuk ke dalam gitu lama Oke, terus? Ini kan area mall ini, lu gede kan kita masih bisa masuk ke tempatnya Dan akhirnya kita pun langsung memulai pengintaan dari dalam mall itu Di situ gue sama Fomo sempet bingung banget sih gengs Karena keadaan itu crowded banget, banyak orang dan si Mega itu tuh udah jalan duluan gitu loh Tapi untung aja udah ada beberapa tim yang mengintai si Mega Akhirnya kita pun bisa tau Mega itu pergi kemana Gue udah liat tuh, gue udah liat dia lagi nongkong sama temen-temennya Maul, maul, monitor maul Maul, 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 pake anak penyadap suara ke situ maul Oke, oke, oke Oke, butuh di mana, butuhnya mana? Butuhnya pake, butuhnya pake Dan dari percakapan si Mega sama temen-temennya di dalam mall tersebut Ini enggak dong, merasa, cuman-cuman yung Apa ya? Tadi yang leciti ya? Itu temen-temen modern dance-nya dia? Temen-temen aja di sini ya? Oke, lu jangan terlalu ini banget, kelihatan Perkelihatan Lu ada yang kenal nggak dengan temen-temennya yang lagi ngumpul di situ? Yang di depan itu Rini Yang di depan Rini? Rini, sahabat dia Tapi Rini itu pernah dikenalkan sama lu nggak? Hah? Ternyata, gengs, si Bobby ini tidak pernah dikenalkan si Mega sama temen-temennya dia Oh gitu, jadi beli yang? Beli yang apa, beli yang apa? Beli yang apa, sama temennya Paling Kamu nih Pada kamu mana? Coba Enggak 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 Lu coba aja, Tes Lu datang kesana Lu samperin si Mega Abis itu kita lihat bagaimana responnya si Mega dan juga bagaimana respon dari temen-temennya dia Biar temen-temennya dia juga tahu, lu tuh cowoknya gitu loh Lu siap kan? Lu bersikap biasa aja, oke? Jangan gugungan Jangan kayak kita habis ngintai dia kayak apa-apa Lu bisa ke tempat gua nggak? Lu kan baru dateng aja Kalau ditanya kenapa bisa tahu, bilang aja kebutuhan lu juga lagi ada kebutuhan di sini ya Oke iya, putunya coba dulu, putunya coba dulu Nah sekarang, Mal, Mal Oh, dia mau nyamperin si Mega sama temen-temennya di cafe itu, oke? Pokoknya gua pengen lihat bagaimana reaksi si Mega dan juga temen-temennya waktu si... Si Bobby itu datang ke situ Akhirnya sana si Bobby pun langsung jalan menuju ke cafe tersebut dan langsung menemui si Mega dan juga temen-temennya dia Ya kita nggak bikin buat Arisan nih, selain kita dance-dance begini aja gitu Arisan cowok? Oh, enggak, enggak aja Kalau... Kan biar seru kan, biar kita nggak ngomongin dance aja Ada urusan-ursan lain yang kita mau nanti gitu Mega kaget banget mengetahui adanya Bobby di cafe itu Respon temen-temennya juga jadi kebingungan gitu loh, mau terus dari si Mega juga nggak kayak... Ya kayak merjipet di cafe cuanya datang gitu loh Kayak orang asing tau nggak eh Bentar ya Tuh, dia ditarik diri Kok ditarik sih? Gak tau Kok tiba-tiba datang-datang? Kurang mencariin banget sih Krik, 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 krik Ih, udah cukup banget lah ini Kenapa penampilan kamu yang kayak gini? Kamu belum mirip sama temen aku? Gak berapa? Aku habis beri yang tadi Aduh kamu pengen... Pengen aku marah-marah kayak tadi Tengok sayang, denger tuh, aku pengen... Pengen kamu berusaha sama temen-temen Ngapain di sini? Mending kamu pulang, ngerjain tugas aku Si Mega ini memarahi si Bobby karena menyusuli dia datang ke cafe tersebut Berarti di sini udah fix banget Mega itu nggak suka kalau Bobby itu ada di depan temen-temennya Tengok sayang, kamu mau pulang aja Pulang, terus ngerjain tugas aku Mau ya? Ya sayang ya? Ya, Mega. Nanti apa? Kok Dini suruh pulang sama si Mega? Gila? Gila? Oh my God Kelewatan, gengs Di situ sebelum Bobby balik ke kita Gue sempet denger lagi gengs yang bikin gue enek banget sama ini cewek Kenapa tadi tuh? Biasa UFEMS Kan aku orang cantik